Halo teman-teman, saya Krishna Bayu Saktiawan saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan satu aplikasi yaitu Google Classroom pertama-tama sebelum kita belajar untuk menggunakan Google Classroom kita harus memiliki aplikasi tersebut dengan mendownloadnya di Google Play Store seperti ini teman-teman, teman-teman bisa search atau searching atau mencari di sini Google Class pastikan gambar dan namanya sama seperti yang ada di video saya kali ini dan teman-teman bisa install hanya 14MB dan pastikan teman-teman mendownloadnya dengan mempunyai kuota ataupun dengan Wi-Fi baik, Google Classroomnya sudah terinstall dan saatnya kita akan membukanya kali ini Google Classroom saya menggunakan bahasa Inggris dan kita bisa get started atau memulainya ada dua email, saya akan memakai email jfri studio yang belum sama sekali menggunakan Google Classroom nah kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa masuk ke kelas yang dimana dosen kita sudah membuat kelas tersebut ini ada tanda panah disini di pojok kanan atas teman-teman bisa lihat ada tanda plus teman-teman klik itu dan join kelas lalu masukkan kode kelasnya pastikan teman-teman memiliki kode kelasnya karena kalau teman-teman tidak memiliki kode kelasnya teman-teman tidak bisa bergabung ke dalam kelas tersebut ini saya akan memasukkan kode kelasnya yaitu U33VJS dan X lalu teman-teman klik join atau bergabung tunggu beberapa saat so kita sudah masuk ke kelas Inggris 2 di semester genap tahun ajaran 2019-2020 nah disini kita bisa melihat materi-materi bahkan tugas-tugas yang sudah tertera disini ada stream ada classwork ada people kita bisa klik people untuk melihat anggota dan dosen nah teacher kita adalah Quincy Waran dan classmate ada yaitu akun saya yang sudah terdaftar lalu bagaimana kita memasukkan tugas-tugas kita kita ke classwork kita lihat nah yang barisan 1 dan 2 ini adalah materi yang diberikan dan yang file 3 dengan 4 itu adalah tugas nah jadi kita lihat materi pertama ini ada pdf kita klik nah ini adalah materi yang diberikan oleh dosen kita kepada kita nah teman-teman bisa save nya itu adalah mengenai materi kali ini ya kita akan membahas bagaimana kita bisa memasukkan tugas kita ke google classroom disini ada live story testimony atau kesaksian kesaksian hidup ini adalah tugasnya yang berisi kesaksian pribadi dengan format maksimal 2 halaman kertas A4 ini adalah spasi 1,5 dan fontnya adalah times new roman dengan ukuran 12 pt nah teman-teman bisa slide ini ke atas lalu add attachment add attachment dan file teman-teman bisa memasukkan tugas teman-teman dimanapun berada file nya ini ada saya langsung di dokumen dan tugasnya saya upload nah ini tugas kita sudah masuk ke kelas google classroom hanya belum dikirim kita tinggal turn in atau mengirimnya ke dosen kita kita turn in tugas kita sudah berhasil dimasukkan dan kita hanya tinggal menunggu dosen kita mengkonfirmasi tugas kita tersebut nah teman-teman bagaimana jika kita salah memasukkan tugas dan ingin membatalkan tugas yang sudah kita kirim nah teman-teman bisa klik tombol ini teman-teman bisa mengklik tombol unsubmit jadi nanti teman-teman bisa membatalkan tugas tersebut lalu memasukkan dengan tugas yang benar baik kita akan kembali dan melihat apakah tugas kita sudah diterima oleh dosen dan teman-teman bisa melihat di pojok kiri atas itu ada bulatan merah nah yang artinya ada sebuah notifikasi klik dan notifikasi kita lihat dan ya ini adalah dosen kita kunci wawuran kita lihat dan kita bisa melihat bahwa tugas kita sudah diterima dan sudah dinilai oleh dosen kita lalu kita slide ke atas ya dari nilai 150 kita bisa mendapatkan nilai 150 yang sudah dinilai dosen kita dan ada pesan dari dosen kita great job keep practicing yang artinya adalah kerja bagus dan teruslah belajar demikian teman-teman tutorial singkat dari saya saya Krishna Bayu Saktiawan pamit undur diri thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati